Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak gimana kemarin hari ini alhamdulillah baik ya disini saya akan memperkenalkan diri nama saya ibu wilda saya akan menggantikan ibu vivi untuk sementara hari ini ya anak-anak sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu ya semoga ilmunya berkah dan bermanfaat amin anak-anak mari kita membaca tawasul yang pertama kita tunjukkan untuk kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kedua keluarga dan sahabat Nabi yang ketiga Syekh Abdul Qadir Al Jalani yang keempat Qajih Hashim Ash'ari yang kelima pendiri LPIK beserta keluarga besar ilah adrati Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa la alihi wa ashabihi wa duriyati wa ahlil baytil kiram ilah adrit Syekh Abdul Qadir Al Jailani ilah adratin Syekh Asim Ash'ari ilah mu'asada ta'limi ya kabunsari wa asada dina wa walidina Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbilalamin Ar-Rahmanirrohim Malikiya umiddin Selanjutnya Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabi tubillahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabi ya warasullah Rabi sidini ilma warzudni fahma Amin Ya Rabbal Amin Selanjutnya membaca selawat nari ya Bismillahirrohmanirrohim Allahumma soli solatan Kamilata wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladi Tanhalubihil uqadu Watangfarijubihil kurabu Watukadubihil hawaiju Watunnalubihil warbaibu Wahusnul hawatimi Wayustazqol gomamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Waswabihi Fi kulli Lamhatin Wa nafasi Wa nafasi Bi adati Kulli malum Kita hari ini belajar tentang Tema 3 Lebih buduli terhadap malu hidup Subtema 1 Muatan pelajaran bahasa Indonesia Pengertian wawancara Wawancara adalah Kegiatan tanya jawab Antara pengawancara Dan arah sumber Yang dilakukan untuk memperoleh informasi Secara rinci tentang suatu hal Atau peristiwa Nah disini dibagi menjadi dua Narah sumber dan pemawancara Narah sumber adalah Orang yang diwawancarai Dan memberikan informasi Sesuai dengan peristiwa yang terjadi Sedangkan pemawancara adalah Orang yang melakukan pemawancara Dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan Yang berkaitan dengan suatu peristiwa Selanjutnya Perlu diperhatikan ketika wawancara Yang pertama Sebelum wawancara Yang kedua Saat wawancara Yang ketiga Setelah wawancara Hal-hal yang perlu diperhatikan Sebelum wawancara Yang pertama Pilihlah narah sumber Sesuai dengan topik wawancara Yang kedua Hubungilah narah sumber Untuk meminta kesediaan Dan jadwal wawancara Atau sebaiknya Mendatangi langsung Agar dapat menjelaskan Semua hal secara detail Yang ketiga Persiapkan daftar pertanyaan Dengan baik Dahulukan pertanyaan Bersifat umum Yang keempat Berlatihlah Sebelum wawancara Agar lebih Mengerti tentang hal Yang ditanyakan Yang kelima Berbaikainlah Yang rapi dan sopan Hal-hal saat melakukan wawancara Yang pertama Mulailah pembicaraan Dengan orang yang sapaan Yang ramah Dan perkenalan diri Yang kedua Ajukan pertanyaan Dengan jelas Dan menggunakan Bahasa yang santun Yang ketiga Catatlah Jawaban yang dijelaskan Oleh narah sumber Yang keempat Akhirilah wawancara Dengan kesan Yang baik Dan menyenangkan Selanjutnya Hal-hal yang perlu Diberhatikan Setelah wawancara Yang pertama Mengucapkan terima kasih Yang kedua Meminta maaf Jika selama wawancara Ada hal yang kurang berkenan Kepada narah sumber Yang ketiga Mohon diri Dengan sopan Keteria pertanyaan yang baik Yang pertama Pertanyaan sesuai dengan topik Yang dibahas Yang kedua Hal yang ditanyakan Fokus atau tepat sasaran Yang ketiga Pertanyaan dapat digunakan Untuk menggali informasi Yang keempat Jawaban Yang keempat Jawaban dari pertanyaan Yang diajukan Bukan iya atau tidak Melainkan urayan panjang Atau penjelasan Yang kelima Pertanyaan satu Dengan pertanyaan yang lainnya Saling berkesenambungan Yang keenam Kalimat tanya Diawali dengan kata tanya Misalnya Seperti Apa Siapa Dimana Kapan Berapa Mengapa Dan bagaimana Yang ketujuh Kalimat tanya Disusun sesuai dengan Ejaan bahasa Indonesia Berikut fungsi penggunaan Beberapa kata tanya Apa fungsinya Untuk menanyakan Hal atau peristiwa yang terjadi Contohnya Misalnya Apa Hewan Yang bapak pelihara Yang selanjutnya Fungsi Fungsi Berapa Untuk menanyakan Jumlah Contohnya Misalnya Berapa banyak Hewan peliharaan Bapak Fungsi siapa Yaitu Untuk menanyakan Pelaku Atau orang Yang terlibat Dalam kejadian Contohnya Misalnya Siapa Untuk merawat Hewan peliharaan Bapak Selanjutnya Fungsi Dimana Fungsi Dimana Itu Untuk menanyakan Tempat Terjadinya Suatu Peristiwa Contohnya Misalnya Dimana Bapak Membeli Pakan Ternak Selanjutnya Ada Kapan Fungsinya Untuk menanyakan Untuk terjadinya Suatu Peristiwa Contohnya Kapan Bapak Memberi Makan Hewan Peliharaan Sedangkan Mengapa Fungsinya Untuk menanyakan Penyebab Terjadi Suatu Peristiwa Contohnya Mengapa Kandang Hewan Peliharaan Bapak Harus Dipersihkan Secara Teratur Sedangkan Bagaimana Fungsinya Untuk Menanyakan Cara Atau Proses Terjadinya Suatu Peristiwa Contohnya Yaitu Bagaimana Cara Bapak Membersihkan Tubuh Hewan Peliharaan Alhamdulillah Alhamdulillah Menanyakan Kepada Ibu Vivi Mari Kita Akhiri Dengan Doa Belajar Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa